Dikisahkan Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahkan jabatannya. Dengan sewenang-wenang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zalim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apalah sanmu mengatakan kalau aku gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab, jawab sastrawan pertama. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati, ditah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu mengatakan kalau aku gubernur yang adil? Tanya sang gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya, jawab sastrawan tersebut. Wah, kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia juga harus dihukum mati, ditah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati, kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas tergencun mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati. Kata mereka menjelaskan. Wah, pasti gubernur ini sakit. Dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kita kesini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kamu menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya, besok kawan-kawan kita akan dihukum mati. Tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istanaku gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. Ngapain kamu datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajerit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat bersinggung. Jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur. Tentu saja. Masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku, Abu Nawas, adalah sastrawan terpandai di kota ini. Balas Abu Nawas. Baiklah, Al Gojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya. Perintah sang gubernur. Tapi tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Al Gojo itu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur. Timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa. Itulah diwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas. Kata sang gubernur. Kalau begitu, bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Memangnya apa permintaanmu? Katakan saja. Jawab sang gubernur. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku. Pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam. Lalu ia berkata kepada Abu Nawas. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab tiga pertanyaanku. Ujar sang gubernur. Baik tuan, saya siap menjawabnya. Sahur Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Tuhan bukan gubernur yang adil. Bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan tuan adalah pedang keadilan yang menimpas ke zaliman. Jawab Abu Nawas. Luar biasa jawabanmu. Sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku, matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia. Dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku, manfaat bulan lebih besar. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun jeleneh, tapi masuk akal juga. Baiklah Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu, angin itu berwarna apa? Tanya sang gubernur. Angin itu berwarna merah, tuan. Jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu mengatakan angin berwarna merah? Tanya sang gubernur kembali. Tuhan juga tahu kan, kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah. Jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. Kamu memang cerdika, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata, apa yang dikatakan baginda raja tentangmu memang benar, Abu Nawas. Tutur sang gubernur. Abu Nawas sepotan kaget mendengar nama baginda raja disebut. Maksudnya, Tuhan, bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi, sebelum aku ditugaskan ke sini, baginda raja memberitahuku kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan, yang paling cerdik adalah kamu. Aku berniat memanggil mereka untuk aku kasih hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi, hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar, Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ngajar. Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti. Ucap Abu Nawas dalam hati. Cerita berikutnya. Suatu ketika, Khalifah Harun Arashid marah besar kepada sahibnya yang karib dan setia, yaitu Abu Nawas. Ia ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mauruku dan sujud dalam sholat. Lebih lagi, Harun Arashid mendengar Abu Nawas mengatakan dirinya Khalifah yang suka fitnah. Menurut pembantu-pembantunya, Abu Nawas layak dihukum pancung karena melanggar syariat Islam dan menyebabkan fitnah. Khalifah pun terpancing, tapi untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya, Khalifah melakukan tabayun dulu ke Abu Nawas. Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi pesakitan. Hei Abu Nawas, benar kamu berpendapat tidak rukuk dan sujud dalam sholat? Tanya Khalifah ketus. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Benar, Padukaya Mulia. Khalifah kembali bertanya dengan nadai suara yang lebih tinggi. Benar, kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun Arashid, adalah seorang Khalifah yang suka fitnah. Abu Nawas kembali menjawab. Benar, Padukaya Mulia. Khalifah pun berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menyebabkan fitnah tentang Khalifah. Abu Nawas tersenyum seraya berkata. Paduka yang mulia, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai kepada Paduka tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal seolah-olah aku berkata salah. Khalifah pun berkata dengan ketus. Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar apa adanya. Abu Nawas pun beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Paduka yang mulia, aku memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa, waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan sujud. Terus bagaimana soal aku yang suka fitnah? Tanya Khalifah lagi. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Nah kalau itu, aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal. Yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanya ujian dan fitnah bagimu. Sebagai seorang Khalifah dan seorang ayah, Paduka pasti sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Paduka suka fitnah. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rashid tertunduk malu, menyesal dan sadar. Ternyata rupanya, kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rashid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Sehingga ucapan-ucapan Abu Nawas dipelintir sedemikian rupa untuk memisahkan mereka berdua.